Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Halo anak-anak ibu kelas 3, apa kabar kalian semua? Semoga anak ibu dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar Anak-anak ibu kali ini kalian bersama Ibu Ratih Dan akan belajar melalui video pembelajaran Yang merupakan kerjasama dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Bersama Tipi Tabalong Anak-anak ibu pada kesempatan kali ini Kita akan belajar materi yang ada pada tema 3 Subtema 2, pembelajaran 1 Yaitu materi wujud benda Nah setelah kalian mengikuti pembahasan kali ini Ibu harap kalian bisa menjelaskan informasi tentang wujud benda Baik itu benda padat, cair, dan gas Kemudian kalian juga mengenal satuan jarak Baik itu meter dan kilometer Nah anak-anak ibu kelas 3 Sebelum kita mengawali pelajaran Marilah kita berdoa Supaya semua materi kita hari ini Mudah dipahami Selalu kalian ingat dan bermanfaat Mari berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa mulai Berdoa selesai Anak-anak ibu Sebelum kita memulai pelajaran Sebelum kita membahas materi apa saja yang ada di pembahasan kita kali ini Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila Agar menambah semangat dan kecintaan kita terhadap tanah air Silahkan lihat ya tayangan berikut ini Ganda Pancasila Akulah penutupmu Patriot proklamasi Sedia berkorban putusku Pancasila Anak-anak menambahkan lagu Garuda Pancasila Rakyat agel aku selesai Ayo maju, ayo maju, ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Nah bagaimana? Sudah bersemangat kembali untuk belajar ya? Ibu harap anak-anak ibu dapat memperhatikan sungguh-sungguh dan mengikuti pembahasan kita kali ini. Anak-anak ibu kelas 3, kita sebagai manusia di dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat lepas dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Baik itu benda yang terbentuk oleh alam maupun benda-benda yang dibuat oleh manusia. Nah sekarang kalian lihat di layar ibu ada 3 gambar. Nah gambar apa ini ya? Nih benda yang terbentuk oleh alam. Nah ini ada gambar apa? Ada gambar apa? Pasir. Kemudian ada gambar batu ya. Lalu disini ada sungai. Ini ada gambar sungai tapi anak-anak ibu fokus ke air saja. Jadi gambar ini menampilkan pasir, kemudian ada batu-batuan dan ada air. Ini adalah contoh 3 benda yang terbentuk oleh alam. Artinya bukan buatan manusia seperti itu. Ini sangat bermanfaat dan sering kita manfaatkan di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk pasir dan batu kita gunakan untuk membangun bangunan. Apa misalnya? Rumah. Iya ada rumah. Kemudian ada bangunan sekolah. Ada tempat ibadah seperti itu. Nah benda yang kedua. Nah ini adalah benda yang dibuat oleh manusia. Sering, ini sangat sering kita gunakan dan kita temui. Yang pertama ada gambar buku. Baik itu buku tulis, kemudian buku pelajaran, majalah atau komik. Kemudian ada pensil atau pulpen. Ada tas ransel untuk kalian pergi ke sekolah. Kalau sementara ini kita masih mengikuti program belajar dari rumah. Yang sering kita gunakan adalah buku dan pulpen. Gak apa-apa tasnya disimpan dulu. Nanti kalau pandeminya sudah berakhir kita bisa gunakan agar kita bisa ke sekolah kembali. Nah anak-anak ibu kelas 3, anak-anak ibu yang hebat. Nah di pembahasan sebelumnya kalian sudah belajar di materi yang ada di tema 3, subtema 1. Nah disitu kalian belajar tentang benda yang hidup, benda yang tak hidup, benda yang terbuat dari plastik, kayu, karet, dan kaca serta logam. Nah tapi di pembahasan kali ini kita akan belajar tentang wujud benda. Ada berapa? Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah anak-anak ibu sekalian, anak-anak ibu yang hebat. Kalian jangan kemana-mana ya. Tetap bersama ibu, kemudian siapkan alat tulis kalian agar kalian bisa mencatat materi-materi yang penting yang ada pada pembahasan kita kali ini. Jangan kemana-mana ya, tetap bersama ibu. Baik anak-anak ibu, terima kasih masih bersedia bersama ibu ya. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Nah seperti yang sudah ibu sebutkan tadi bahwa kita akan belajar tentang benda. Benda memiliki tiga wujud. Ada padat, cair, dan gas. Nah apa sih benda-benda itu? Bendanya apa saja ya? Sekarang kalian boleh lihat tampilannya berikutnya. Nah ternyata ada beberapa benda yang ibu tampilkan di sini. Ya ada apa ini? Yang pertama ada botol yang berisi minyak goreng. Kemudian ada, ibu ini donat ya bu? Bukan, ini adalah pelampung ya yang biasanya digunakan untuk berenang seperti itu. Kemudian ada tas ransel, lalu ada koran, ada air, dan ini ada bah balon. Ini adalah beberapa tampilan, beberapa gambar benda yang ibu tampilkan. Lalu untuk apa ini? Nah dengan gambar ini kita akan mencoba mengenali yang mana benda padat, dan yang mana benda cair, dan mana yang gas seperti itu. Nah yang pertama kita lihat dari sini. Ini adalah tas. Tas ini merupakan contoh benda yang termasuk benda dengan wujud padat. Nah yang mana lagi? Kemudian ini ada kok koran. Koran juga termasuk benda padat. Lalu ada apa lagi? Bu botol ini ya botol ini benda padat. Iya botolnya memang benda padat, tapi kita fokus ke minyak yang ada di dalam botol. Nah minyak yang ada di dalam botol ini adalah contoh benda cair. Kemudian yang kedua contoh benda cair yang lain ada apa? Ada air. Apa sih bu? Kenapa bu? Tas ini sebagai benda padat dan air serta minyak sebagai benda cair. Sekilas kita lihat ya, bahwa kalau dia benda cair seperti ini, dia akan mengikuti tempatnya. Dimasukkan ke dalam botol, dia akan berbentuk botol. Dimasukkan ke dalam gelas, dia akan mengikuti bentuk tempat atau wadah padatnya. Nah kemudian ini pelampung. Dan ini balon. Bukan balon dan pelampungnya naklah yang benda gas, benda yang berwujud gas itu. Tapi adalah angin atau udara yang berada di dalam balon dan pelampung. Seperti itu. Ini seperti balon yang ibu punya. Ini dia masih berisi udara atau berisi angin. Jadi dia kencang dan terlihat bentuknya. Nah tapi kalau ibu keluarkan angin yang ada di dalam, maka balon ini tidak akan berbentuk seperti ini. Jadi ibu harap anak-anak ibu paham. Bahwa yang kita maksud dengan benda yang berwujud gas itu adalah angin yang ada di dalam balon ini. Coba kita keluarkan. Nah kosong ya. Tidak ada udara dan tidak ada angin lagi di dalamnya. Nah jadi anak-anak ibu memahami bahwa bagaimana benda padat itu, bagaimana benda cair, dan bagaimana benda yang berwujud gas. Seperti itu. Mana anak-anak? Semoga sampai disini anak-anak ibu sudah mulai paham, sudah mulai mengerti. Oh ternyata benda itu wujudnya ada tiga ya. Sementara ini yang kita pelajari ada padat, kemudian ada cair, dan ada gas seperti itu. Nah sekarang anak-anak ibu boleh lihat teks yang ada di layar ibu. Nah lihat disini. Kita baca bersama ya. Di dapur dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak. Seperti bawang, cabai, minyak, dan kecap. Nah kemudian setelah ini kalian lihat ya ada tampilan dapur punya dayu. Nah perhatikan gambar dapur rumah dayu berikut ini. Nah ini adalah gambar dapur dayu ibu ambil dari buku kalian. Buku siswa ke-13, tema 3, subtema 2, pembelajaran 1. Nah ini dayu dan ibunya. Dia sedang membantu ibunya memasak ya. Sekarang coba anak-anak ibu amati dan perhatikan. Ada apa sih di gambar yang memuat dapur dayu ini? Apa saja yang ada disitu? Oh ada ibunya dayu, ada dayu. Kemudian ini apa nih? Ini kompor. Kemudian ini apa nih namanya? Oh ini wajan ya. Kemudian ada botol minyak yang berisi minyak. Kemudian ada sayur, ada sendok, ada lemari. Nah ada banyak benda yang ada di dapur dayu dan ibunya. Sekarang anak-anak ibu sudah mengamati. Oke mantap. Nah tuliskan. Tuliskan hasil pengamatanmu dalam tabel berikut. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah mendapat gambaran atau mengetahui dari dapur dayu tadi benda apa saja yang termasuk padat. Kemudian benda apa saja yang ada disitu. Yang termasuk benda cair dan benda gas. Ya ibu kembalikan ya. Lihat sekali lagi. Amati lagi gambar dapur dayu tadi. Nah oke. Nah ini tabelnya. Bendanya apa saja yang termasuk benda padat, benda cair dan benda gas yang ada di dapur dayu. Oke dan ini adalah tabel yang sudah berisi benda apa saja yang ada di dapur dayu. Dan kita masukkan dia benda padat kah atau benda cair dan benda gas. Nah yang pertama sendok. Oke sendok, wajan, teplon, kemudian botol minyak. Dan baskom plastik yang ada di dapur dayu tadi kita masukkan ke dalam benda padat ya. Kemudian benda cair. Nah disitu tadi ada botol minyak ya. Ada botol minyak. Tapi minyak yang berada di dalam botol itu dia termasuk benda cair. Mantap. Kemudian ada air. Air yang sedang direbus ya. Lalu ada benda gas, uap air. Bu, uap airnya yang mana ya? Nah yang mana uap air? Ini. Air yang direbus kemudian dia mendidih. Maka dia akan mengeluarkan uap air. Seperti itu. Anak-anak pernah kan lihat ibunya misalnya merebus air. Kemudian dia mendidih maka akan keluar uap air. Ada lagi kah yang tidak termasuk di dalam tabel kita tadi? Masih banyak. Tapi silahkan anak-anak ibu tulis sendiri ya. Boleh ditulis di buku kalian. Supaya ingat. Oh benda padatnya ini nih. Ada wajan. Kemudian ada kompor. Ada sendok. Ada banyak benda padat yang terdapat di dapur dayu. Dapur dayu. Sendok. Ada berapa sendok di sini? Kemudian yang di seberang sana di atas ada teplon. Ya termasuk benda padat seperti itu. Ada santan bu yang mana bu? Anggap aja di dalam wajan mamanya dayu ini. Dia sedang masak santan seperti itu ya. Anak-anak ibu. Jadi kalian sudah bisa nih membedakan. Ini benda padat. Yang ini cair. Dan yang ini adalah benda gas. Oke anak-anak ibu yang cerdas dan hebat. Jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama ibu ya. Terima kasih. Halo masih bersama ibu ya. Kita lanjutkan pembahasan materi kita. Nah lihat di layar ibu. Ada gambar apa? Nah ini ada gambar motor ya. Iya. Kemudian ada mobil. Ada yang pernah naik kendaraan ini enggak? Ini namanya alat transportasi. Bisa kita gunakan. Misalnya kamu ikut ibumu ke pasar. Naik apa? Naik motor. Kemudian jalan-jalan dengan keluarga naik apa? Naik mobil seperti itu. Jadi ini adalah contoh alat transportasi. Sekarang ibu tanya. Ini termasuk benda padat atau benda cair? Atau gas? Termasuk apa? Termasuk benda padat. Oke. Sekarang kita lihat lagi tampilan ibu berikutnya. Nah disini ada gambar apa? Ada gambar denah ya. Ada rumah Edo. Kemudian ada rumah nenek. Dan ada kebun binatang. Kebun binatang. Sekarang perhatikan. Pada hari Minggu Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Nah Edo dibonceng ayah dengan motor. Nah kalau motor rodanya ada berapa? Seperti gambar ibu tadi. Ada berapa? Dua. Kalau mobil ada empat. Seperti itu ya. Kemudian lihat. Kita lihat denah jaraknya. Dari rumah Edo ke rumah nenek. Nah sekarang berapa jarak dari rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan me? Satuan meter. Nah lihat di atas sini ada KM. KM dibaca apa pintar? Dibaca kilo me? Kilometer. Kemudian ada M sama dengan meter. Berarti kalau ada seperti ini satuan jaraknya kita sebut meter. Nah mantap. Sekarang lihat. Satu kilometer sama dengan seribu meter. Jadi kalau satu kilometer sama dengan seribu meter. Maka kalau dua kilometer berapa? Dua ribu. Sip. Kemudian di sini lima kilometer. Berapa nak? Oh iya lima ribu. Lima ribu. Nah seperti itu. Lalu kembali ke denah tadi. Dari rumah Edo di sini ada tulisannya ya. Lima KM. Masih ingat KM tadi apa? Kilometer. Berarti di sini jarak dari rumah Edo ke rumah nenek. Lima kilometer. Tiga ratus M. Tiga ratus M. M apa? Meter. Nah jadi ini jarak dari rumah Edo dan rumah nenek ini kita rubah ke dalam satuan meter. Nah anak-anak ibu boleh tulis ya di buku tadi atau di kertas kalian. Tulis. Lima kilometer. Ditambah 300 meter sama dengan. Nah kita rubah dulu pintarlah. Kita rubah lima kilometer ini. Kita rubah ke meter berapa ya? Nah di sini ada lima ribu. Nah ternyata lima kilometer ini sama dengan lima ribu. Lima ribu. Seribu. Dua ribu. Tiga ribu. Empat ribu. Lima ribu. Lima ribu. Nah jadi kamu tulis. Lima kilometer itu sama dengan lima ribu. Lima ribu ya. Lima ribu. Lima ribu meter. Tambah. Tiga ratus meter. Bu kenapa di sini tadi lima kilometer jadi lima ribu. Sedangkan tiga ratus meternya tetap. Iya. Karena yang diminta adalah satuan meter. Karena tiga ratus meter ini sudah dengan satuan meter. Jadi tidak usah kita rubah lagi. Tinggal kita jumlahkan. Ditambahkan. Dijumlahkan. Jadi lima ribu meter ditambah tiga ratus meter sama dengan berapa? Lima ribu tiga ratus meter. Oke. Mantap. Nah sekarang ingat. Kalau kalian menjawab soal cerita jangan lupa. Jadi harusnya tadi ibu kasih di sini ya diketahui, ditanya seperti itu. Tapi gak muat. Terlalu banyak nanti. Tulis aja di bawahnya. Jadi jarak dari rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter adalah. Nih. Lima ribu tiga ratus meter. Seperti itu. Oke. Sudah paham? Untuk merubah satuan jarak dari kilometer ke meter. Nah sekarang kesimpulannya. Dari pembahasan kita yang pertama. Wujud benda sampai ada denah. Ada gambar denah rumah Edo ke rumah nenek. Ada gambar dapur siapa tadi? Masih ingat gak? Hah? Dapur? Dayu. Ada dapur dayu. Kemudian kita mengamati dapur dayu. Lalu kita mengisi tabel. Tabel benda. Ada benda padat, cair dan kesimpulan. Ini kesimpulan kita hari ini. Satu. Ternyata wujud benda itu ada tiga ya. Yang pertama padat. Anak-anak ibu sudah paham kan? Sudah tahu. Oh benda padat tadi ada beberapa gambar yang sudah ibu tampilkan. Seperti itu. Kemudian benda cair juga sudah ada. Ibu tampilkan ada minyak, ada air. Seperti itu. Lalu benda gas. Ada uap air. Uap air tadi ada di dapur dayu. Lalu ada udara yang ada di dalam balon. Yang ada di dalam pelampung. Seperti itu. Kemudian yang kedua. Satuan baku. Untuk menyatakan jarak. Di antaranya adalah. Di antaranya berarti masih ada lagi satuan-satuan yang belum kalian pelajari. Nah untuk kali ini yang sudah kita pelajari adalah kilometer dan meter. Ibu harap anak-anak ibu paham ya. Bahwa kalau seribu meter sama dengan satu kilometer. Seperti itu. Nah penilaian akhir. Supaya kalian bisa mengukur. Oh saya sudah paham bu. Ada berapa soal yang belum saya bisa jawab. Kalau belum bisa menjawab. Kalian boleh tanyakan lagi. Boleh diskusikan kepada kakak. Kepada orang tua. Atau kepada guru-gurumu ya. Seperti itu. Yang pertama. Tuliskan tiga wujud benda. Baru saja ibu sebutkan. Jadi ya. Kalau memperhatikan. Insya Allah kalian bisa jawab. Yang kedua. Contoh benda padat. Kemudian yang ketiga. Contoh benda cair. Yang keempat. Tuliskan dua contoh benda gas. Yang kelima. Jarak dari rumah Siti ke sekolah adalah. Lima kilometer. Seratus meter. Ubah ke satuan meter. Kayak dari rumah Edo ke rumah nenek tadi. Mesti ingat kan. Nah. Oke anak-anak ibu. Sampai disini dulu. Pembahasan kita kali ini. Tetap semangat. Jaga kesehatan. Jaga jarak. Sering mencuci tangan. Kemudian selalu menggunakan masker. Ketika kalian beraktifitas di luar rumah. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Agar kita bisa berkumpul. Belajar seperti biasa di sekolah ya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.